jadi kita ini lagi mau datengin sebuah tempat makan kalau dibisa bilang di Bekasi lah, Bekasi Timur bro, oh gitu, siap bro halo semua, jumpa lagi di Icap Ichimba ngmpiim di hari yang indah ini, ya ada yang komen, ini gue nerima komen atau DM ini nggak cuma satu sih lebih dari 20 mungkin, bahkan kadang-kadang itu di setiap gue upload video ada yang ngeri gue kesini jadi kita ini lagi mau datengin sebuah tempat makan di daerah, mana ya? kalau dibisa bilang di Bekasi lah, Bekasi Timur dan uniknya tempat makan ini cuma aja di Bekasi dan banyak yang komen, gue bilang, seenak apa sampai banyak yang nyuruh gue buat menyambangi atau menghadirkan posisi kita untuk makan di sana ya jadi, ini kebetulan udah jam sekitar jam 10.15 kita masuk ke sana, semoga nggak kesiangan soalnya tadi STM masih gula di map, kayaknya nyampe sana pas makan siang jadi kita bakal underway ke sana lu kenapa sih ngop-ngop mulai tadi? gini Bang, gue bisa nonton bola tadi malem terus? ini gue bergadang ngantuk? iya ngantuk banget dih, lagian aneh-aneh aja ya, itu mau syuting pagi eh, tapi pas apa tuh? tadi gue habis beli, gini bentar ya, saya kasih lihat ya yuhuuu ini adalah kopi habisnya siap minum yang kopi susu guys ya tuh, beuh praktis, enak, harga terjangkau cuma Rp3.000 tadi kalian lihat ya, ini gue bisa masukin saking praktisnya ke dalam tas satu, dua, tiga, tuh kan praktis banget, botolnya tuh kayak ringkes banget gitu loh lo mau nggak? mau dong pas banget nih saya udah gue minum satu, ini punya gue nih, ambil kasih ya Bang nah, yoi takis takis, bos kalian bisa dapatkan di semua minimarket terdekat, dekat rumah kalian ya nah, jadi saat kita langsung pelancaran aja nih jauh nih, ke Bekasi nih semoga nggak kesiangan dan nggak macet karena Bekasi itu, kayak ini, ya kayak nggak ini ya ya Bekasi di sini nih waduh 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 oke, kita udah sampai, Bebek ayam gula kapal pahlawan ini Bekasi ngomong-ngomong ya sudah jauh, terkenal sudah pasti jauh panasnya luar biasa belan-belan oke, lihat nih rumah makan, bebek goreng, ayam goreng, bula kapal, palawat sumpah Bekasi panasnya luar biasa untung ditemani dengan kopi ABC wah ini dari saya datang, wanginya udah luar biasa tercium aroma-aroma kenikmasan uh lagi goreng bro stop, uh lagi gorengnya wih gila, wanginya luar biasa kita sekarang mesen pagi pak, udah buka? buka jam berapa sih pak? jam 9 pagi 9 pagi, siapa jam? jam 12 malam saya dari lebak bulus nih pak penasaran, katanya cuma ada di Bekasi doang ya? kalau yang bikin pulak kapal ya di sini doang Bekasi doang, nasi bebek itu kan kadang-kadang kan identiknya dengan Madura kalau ini beda? saya orang Madura oh Madura tapi berarti pakai bumbu hitam nggak kalau di sini? enggak oh nggak? oh kalau saya lihat ini bebeknya seru dengan ya pak ya? pakai sambal, kayak cabai rawit gitu, kayak sambal bawang buka jam 9 sampai jam? jam 12 malam tuh malam juga ya, gukil ya kalau aku ngelancong malam-malam ke sini oh gitu, siap wow habis ngelancong kemana? ada malam-malam ngomong-ngomong, di Ojek Online jadi ada pak? grab food go food jadi ada? ada udah ada guys jadi temen-temen kalau misalkan di Bekasi yang tinggal jauh bisa pesen via Ojek Online oke pak, saya pesen sini pak gila nih dari gua dateng, wanginya udah luar biasa nih saya mau bagian dada pak bagian dada, kita pesen dada guys gua penasaran mau ke situ bentar lihat ya ini mereka lagi goreng, lu masih lihat gorengannya ini wow gila panas, seperti omongan netizen pak wah pete ini luar biasa emang daya tari ketika lewat tuh wanginya bebeknya langsung menonjok di hidung ya pak ya? berarti wajib pakai kermas aja, pakai serundengnya pak, kalau makan sini pak? tergantung selera pak kebanyakan? pakai serundeng pakai serundeng ya, bener sih kita mesen deh guys, sekarang guys semuanya sih berapa duit bang? pakai nasi, 21 deh 21, kalau ayam? sama oh sama, cuma sih paling ngelaku bebeknya pak ya? sama aja sama aja? iya, cuman lebih tren aja aben oh gitu, bebek yang mahal B-nya soalnya oh ini ada petai juga guys tuh cuman sayang sekali saya tidak makan petai ini digoreng ya bang? iya kalau ini berapa duit? 10.000 1 papan 1 papan penasaran sih gue, kenapa cuman ada di sini doang nggak buka cabang gitu kata kotak soalnya rame juga tapi emang kenapa nggak buka cabang bang emang? komennya aja, belum ada waktu belum ada waktu, oh siap nggak ada waktu guys nggak cuma youtuber nggak punya waktu tukang bebek juga nggak punya waktu oke, kita cobain makanannya udah jadi nanti kita review gimana rasa makanannya takis takis bro oke udah lebak bulus menikmati, gue pikir ini bukan bebek Madura Andre gue pikirnya bebek Maduro coba sama aja bos ternyata emang bapaknya tuh asli Madura cuman memang konsepnya itu tidak sama seperti bebek Madura pada umumnya kalau bebek Madura itu kan identiknya dengan sambal hitam nah kalau ini yang hitam bukan sambal, bebeknya atau bukan sambal deh oke tepat ya tepat soalnya menurut gue kalau udah ke sini tuh dia punya bebeknya tuh lebih kenderung ke arah bebek serundeng dan juga dikasih sambal tadi pas gue dateng tuh di depan tuh udah ada kuali gede nah kita masukin footage-nya ya, ada kuali gede, 2 biji, lagi goreng bebek, banyak banget sih tuh feeling gue nih, mereka sehari tuh lebih dari 100 ekor sih kayaknya dan juga sambal tuh pas gue dateng lagi dibuat di panci tuh kayak diulek-ulek meh wanginya dong luar biasa, itu pas dateng langsung menusuk rongga hidung ya cuman sebelum kita makan, alang-alangnya kita doa dulu ya amin tadi udah hand wash, langit tangan sini kalian bisa request bebeknya digabung ke nasi atau nggak dipisah cuman tadi pas sampai dipisah, ujung-ujungnya gue gabung juga timun, nanti dulu ya saya tidak bersahabat dengan timun sambil nasinya guys, kita ambil, coba kalian komen di bawah begini kontainer sini komen di bawah, kalian tim bebek dada apa paha? kalo menurut gue tuh paling enak tuh bebek tuh bagian dada, soalnya gede ambil sambalnya 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 tuh nggak berminyak ya, lebih ke sambal kering kalo gue bilang takis takis bos btw buat temen-temen yang nggak begitu suka pedas, ini hati-hati sih sambal tuh kayak sambal korek yang dimakan tuh pedas banget, ini foto sambal korek kayak begini ya itu sambalnya pedas banget sih, ini gue sampe gabung minta surundengnya gue kasih ke atas nasi, biar lebih ngebantu, soalnya lumayan pedas guys ini mendekati jam makan siang makin ramai btw tapi pedasnya pedas-pedas enak tau nggak lu? pedas-pedas nagih nasi, surundeng, pedas sambal, takis takis bos pedasnya empuk, surundengnya agak-agak asin, guri, wangi beneran gue simpel banget sih, nasi, sambal, surundeng, sama bebek cuma emang, daya jualnya tuh di sambalnya, sama bebeknya wah gokil wah gokil kayaknya gue nggak kuat makan pake sambalnya pedas banget takis takis bos tempatnya luas ya, maksudnya tempat duduknya banyak tempatnya gede nggak sempit, makanya juga nyaman walaupun dari rumah saya, jauh banget upgrade, kenapot racing, kadang-kadang bunyi kenapot bajaj ini bunyi kereta ini macam-macam ya? ha? macem-macem? macem-macem di channel gue kenapot motor ada kenapot mobil ada kenapot bus track ada kenapot dunyi kereta takis jauh-jauh nggak cua-cua ya maksudnya enak nah, rame banget terima kasih lah rame banget wah pedasnya gokil maksudnya nggak ada di tabang katanya karena tabangnya nggak ada waktu sombong banget lu bang gue kabel juga lu wah gokil oh ya bebeknya juga nggak bau ya karena bebeknya tuh agak tricky masaknya kalau misalkan kurang jago masaknya agak bau agak alat ini nggak empuk nggak alat dan menurut gue harganya masih terjangkul 21 hari ini pake nasi sama bebek tuh udah super baik sih nah guys kita ambil gue suka bagian leher bebek tuh kayak lagingnya tebal-tebal gitu oke sambalnya jebel terus temen-temen kalau mau kecoba kesini silahkan cuma saran gue kalau kesini jangan pas jam makan siang kalian lihat deh rame banget penuh yang beli pun kalau misalkan kalian rasa jauh bisa penuh via ojek online cuma kalau rumah kalian di Jakarta nggak ada yang mau ambil ojeknya jangan ada bebeknya hidup lagi di jalan buat nilai kita kasih nilai buat gue pribadi bebek gula kapal walaupun jauh dari Bekasi panasnya luar biasa ini kita kasih nilai 8 dari suruh nikmat perundangnya juga the best pagiannya masih affordable nih bagian leher bebek yang ada kulitnya nih lakis panas gue hmm kenyala-kenyala gue wangi gue makan dulu deh nanti kita ambil lagi pas udah mau bayar ya oke sudah habis, selesai makan wah terbaik ya sama kopi ABC in the sky langsung kita melakukan wajiban kita adalah abangku total 2 porsi tadi saya bungkus 1 yang dibungkus 1 yang makan cini 1 udah 71 abangku kembali nambil aja abangku terima kasih terima kasih di jenil siap ya semoga makin rame ya bangnya berkas lalu pak makasih banyak pak terima kasih banyak pak wuhh lagi bikin sambal tangan nggak pedes tangan udah biasa udah kebal oke siap kenyang sekali hati bahagia perutnya udah bang kenapa lagi deh siap nilai banget bang kopi ABC siap nilai enak lu suka suka banget tapi tadi lu nyobain yang rasa kopi susu kan iya yang terbuat dari Brazilian coffee tapi lu tau nggak ada rasa yang lain oh berita ada ada rasa yang lain dia tuh ada 2 jenis ada yang kopi susu yang Brazilian coffee sama ada lagi ada yang choco malt coffee yang terbuat dari africa coklat ini aja udah enak ya iya tambah praktisnya kalau kalian nge ya ini bisa gue masukin ke dalam taste guys nih kita ambil mana tadi gue udah masukin ke satunya tadi ini gue punya 2 ahoy kita punya 2 ini yang kopi susu yang terbuat asli dari Brazilian coffee teman-teman by the way ini bisa kalian dapatkan di minimarket dekat rumah kalian praktis enak cuma 3 ribu bayangnya cuma 3 ribu guys ya dan cocok banget buat temen-temen yang millenials yang aktif ekspresif dan juga kekinian ya ya first lo mesti coba ini enak banget sumpah ya dan pastinya setelah kalian minum ini kalian bisa lebih siap lagi menghadapi segal aktivitas sih yang terjadi di hidup kalian so temen-temen setiap kita lihat aja kopi abisnya siap minum yang kopi susu sakis bosra kita pulang temen-temen komen tempat makan mana lagi yang masih kita cobain bisa kita datangin komen di bawah karena kita selalu datangin kita review kuliner yang menurut kalian paling bang klik tombol like gunakan kolom komen lebih-lebih lagi jangan cuma buat nge-hat dan pastikan klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan kalau gue habis upload video sampai ketemu di video makan selanjutnya jangan lupa buat terapositif stay awesome selamat menikmati selamat menikmati